Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Indapar Jadi di video kali ini aku mau share tentang Januari budget Jadi ini adalah planning budget aku di Januari 2021 Jadi disini aku nulisin income kemudian saving Jadi saving itu aku harus wajib nabung atau save money itu sekitar 1 juta Kemudian income itu adalah 4.300.000 Nah disini aku mau tulis dulu gitu ya pengeluaran-pengeluaran apa aja yang wajib dilakukan setiap bulannya Jadi itu pengeluaran itu ada dua Yang pertama ada pengeluaran wajib yang selalu nominalnya itu selalu segitu-gitu aja gitu tiap bulan Dan yang kedua adalah nominal yang selalu berubah Nah disini pengeluaran yang wajib setiap bulan itu yang pertama aku ngasih orang tua Nominalnya 600.000 kemudian ada aku nominalnya 200.000 Dan aku bayar iuran BPJS sekitar 130.000an Kemudian aku juga ada ikut arisan nominalnya 600.000 per bulan Dan sedekah 100.000 Jadi totalnya itu sekitar 1.630.000an Nah buat teman-teman harus banget gitu ya nulisin budget planning gitu Budget planner kita Jadi biar kita tahu gitu keuangan kita itu kayak gimana situasinya Jadi kalau menurut aku sih keuangan ditulis kayak gini tuh kayak lebih terperinci aja gitu Jadi kita tahu oh uang kita sebenarnya kemana sih gitu Tiap bulannya gitu Kemudian Oh iya aku mau kasih tahu aja teman-teman semua Nulisin pengeluaran kayak gini tuh bener-bener bagus banget gitu ya Kayak kita tuh bisa tahu perincian uang kita kayak gimana Dan ini tuh cocok banget gitu buat pemula yang pengen nabung Nah kita ketika nulis pengeluaran pemasukan kayak gimana Kita bisa tahu estimasi penghasilan kita tiap bulan yang bakalan kita save Atau yang bakalan kita tabung itu berapa Kalau misalkan tiap bulan kita bisa nabung Itu kita bisa kalikan 1 tahun dan lumayan banget gitu ya Tabungan kita bisa bertambah Kalau misalkan kita dihitung per tahun Jadi diusahakan tiap bulan itu Ada keuangan atau ada uang yang masuk ke tabungan kita Buat bakal kita nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dan yang aku tuliskan selanjutnya adalah kebutuhan yang selalu berubah Jadi maksudnya itu adalah kebutuhan yang nominalnya itu gak selalu sama tiap bulannya Jadi selalu aja berubah Makanya disini aku nulisin untuk kebutuhan ini Dari mulai deskripsi Kemudian budgetnya berapa dan uang yang terpakai Nah fungsinya ini adalah uang yang terpakai ini adalah misalkan uang sisa yang dipakai kalau misalkan jumlah kebutuhan kita itu lebih gitu Jadi misalkan kita makan, makan itu kan aku tulisnya itu 600 ribu Nah kalau misalkan kita bisa lebih hemat Misalkan kita masak tiap hari Kemudian jarang makan di luar Nah pasti kan ada sisa Nah itu aku tulis di uang yang terpakai Misalkan aku cuma pakai 200 ribu atau misalkan 400 ribu gitu Nanti kita bisa tulis di uang yang terpakai Kemudian transport juga Transport juga kan bisa berubah-ubah Kadang naik, kadang rendah gitu Tergantung kebutuhan kita Kemudian ada juga kuota Kalau kuota sih jarang banget ada kenaikan ya Aku biasanya 90 ribu Terus skincare Nah skincare kadang aku pakai lebih dari 100 ribu Kadang juga kurang gitu Tergantung kebutuhan Ada bayar listrik juga Kemudian ada jajan Nah setelah kita tahu gitu pemakaian kurang atau lebihnya Itu kita bisa tulis di uang yang terpakai Entah itu misalkan kita over budget Atau misalkan kurang dengan nominal budget yang ditentukan Itu bisa ditulis juga Misalkan kebutuhannya berarti naik Nah dari semua estimasi yang aku tulis di budget Itu sekitar 1.390.000 Dan yang selanjutnya itu adalah dana darurat Nah dana daruratnya kita wajib punya dana darurat Karena kenapa? Karena pasti ada kebutuhan yang mendadak Kemudian kebutuhan yang memang kita harus cover gitu Kalau misalkan kita punya dana darurat Itu kita aman Jadi kita bisa pakai dana darurat Kalau misalkan ada kebutuhan yang mendadak Nah kemudian setelah itu Kita total semuanya Dari aku saving 1 juta atau nabung 1 juta Kemudian kebutuhan yang tetap itu aku 1.630.000 Kemudian kebutuhan yang selalu berubah itu di 1.390.000 Dan dana daruratnya itu 200.000 Kemudian totalnya itu adalah 4.280.000 Jadi sisa uangnya itu dari 4.300.000 Dikurangi 4.280.000 Adalah 80.000 Nah sisa uang itu kan 80.000 Itu bisa kita tabung Atau bisa kita simpen Jadi lumayan banget ya Dari perbulan ini masih ada yang sisa gitu Nah oke teman-teman semua Jadi itu adalah Budgeting di Januari Atau Januari budget dari aku Nah terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe Yang udah komen Yang udah like See you on my next video Bye-bye